Badan pangan PBB pada selasa 20 Februari mengatakan telah menangguhkan pengiriman bantuan ke Gaza Utara meskipun terjadi kelaparan yang meluas di sana. Mereka terpaksa melakukan hal tersebut setelah konvoy truk menghadapi tembakan dan penjarahan. Program pangan dunia WFP diketahui telah melanjutkan pengiriman bantuan pada minggu 18 Februari usai sempat terhenti selama 3 minggu. Sayangnya konvoy truk-truk tersebut menghadapi gangguan dan kekerasan akibat runtuhnya tatanan sipil di sana. Setelah 20 pekan perang Israel Hamas pada badan PBB telah memperingatkan bahwa makanan dan air bersih sangat langka di jalur Gaza. WFP pun mengatakan bahwa timnya telah melaporkan tingkat keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Badan yang berbasis di Roma ini mengatakan bahwa mereka telah merencanakan untuk mengirimkan truk-truk makanan setiap hari selama 7 hari. Namun pada minggu konvoy tersebut harus menangkis beberapa kali upaya dari orang-orang yang mencoba menaiki truk kemudian menghadapi tembakan ketika memasuki kota Gaza. WFP mengatakan bahwa pihaknya terpaksa menghentikan sementara pengiriman bantuan sampai kondisi memungkinkan untuk melakukan distribusi yang aman. Mereka menambahkan bahwa ini bukanlah keputusan yang tak bisa dianggap remeh karena berarti situasi di sana akan semakin memburuk dan semakin banyak orang yang terancam mati kelaparan. Sejak dimulainya perang Gaza telah terjerumus ke dalam prisis pangan dengan bantuan dari luar negeri yang sangat terbatas.